Intro Tahun 2024, para agen pegadaian se-Kabupaten Sumedang hadir dalam acara kegiatan di Getering dan Tashakur Bianikmat sekaligus memperkenalkan pimpinan cabang PT Pegadaian Cabang Sumedang yang baru bertempat di The Landing Coffee and Chicken, Kampung Toga, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan. Pegiatan tersebut ada potong nasi tumpeng dari pimpinan cabang PT Pegadaian Cabang Sumedang yang diberikan kepada salah satu agen pegadaian, juga ada pemberian souvenir kepada semua para peserta agen se-Kabupaten Sumedang, penyerahan sertifikat piagam penghargaan bagi agen omset terbesar tahun 2023, serta agen BUMDES terbaik tahun 2023. Menurut pimpinan cabang PT Pegadaian Cabang Sumedang Muhammad Milhan, hari ini pihaknya dari cabang Pegadaian Sumedang mengadakan kegiatan Getering agen sekaligus Tashakur Bianikmat atas pencapaian agen Pegadaian Cabang Sumedang di tahun 2023. Diharapkannya di tahun 2024, para agen semakin aktif bisa menambah lagi agen-agen yang baru untuk bisa meningkatkan kinerja agen khususnya di OSL. Kinerjanya, performannya untuk membawa nama baik Pegadaian Cabang Sumedang. Untuk hari ini, hari Sabtu pagi ini, untuk cabang Pegadaian Sumedang mengadakan kegiatan Getering agen sekaligus Tashakur Bianikmat atas pencapaian agen Pegadaian Cabang Sumedang di tahun 2023. Jadi, di sini kegiatannya kita silaturahmi antar agen se-cabang Pegadaian Sumedang. Selain itu juga ada rewarding-rewarding yang nanti akan diberikan kepada agen-agen terbaik di Pegadaian Cabang Sumedang. Dari pencapaian-pencapaian, baik itu kinerja omsetnya atau kinerja aktivitasnya. Di tahun 2023, Alhamdulillah untuk agen Pegadaian Cabang Sumedang, banyak yang berhasil meningkatkan kinerjanya melampaui target yang telah ditentukan. Harapannya untuk di tahun 2024 ini, para agen itu semakin aktif lagi, mudah-mudahan menambah lagi agen-agen yang baru untuk bisa meningkatkan lagi kinerja agen, khususnya di OSL-nya, di omset-nya, di kinerjanya, performanya, untuk membawa nama baik Pegadaian Cabang Sumedang. Dan selain itu juga para agen juga bisa mendapatkan feedback dan manfaat yang lebih baik lagi dari kantor Pegadaian. Jadi selain kantor Pegadaian langsung, melalui agen kita bisa menebarkan manfaat untuk masyarakat subedang khususnya. Sementara itu, Elisma selaku kepala bagian jaringan distribusi layanan Kanwil 10 Bandung mengatakan kepada para agen pihaknya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. dalam mendukung pada acara Pegadaian. Bagaimanapun juga ibu-ibu agen ini semangat datang dan menunggu di hari Sabtu ini. Para agen Pegadaian khususnya di Sumedang tidak menyangka banyak partisipasinya. Bagaimanapun juga ini adalah perpanjangan dari Pegadaian. Kalau semakin banyak yang partisipasi berarti tandanya Pegadaian diterima masyarakat. Tandanya Pegadaian bersinergi dengan masyarakat. Diharapkan semakin banyaknya yang bisa bersinergi dengan Pegadaian, karena sekarang Pegadaian pasarnya sudah dari level bawah sampai level atas ada produk pemasarannya. Jadi untuk urusan kredit solusi permasalahan ekonomi, pembiayaan investasi, pihaknya berharap semuanya ke Pegadaian, karena Pegadaian itu bersatu dengan masyarakat semua ada. Semua terjangkau dan sesuai dengan motonya yaitu bersama menggapai cita dan mengatasi masalah tanpa masalah. Diharapkan kedepannya semakin maju Pegadaian di Sumedang. Kepada para agen saya ucapkan terima kasih. Pokoknya partisipasinya pol banget ini mendukung Pegadaian. Bagaimanapun juga, ibu-ibu agen ini semangat banget. Coba Pak bayangin hari Sabtu pagi ya. Udah semangat nunggu di sini, partisipasi acara. Pokoknya saya ucapkan terima kasih untuk semua agen. Khususnya di Sumedang ini Pak, gak nyangka ternyata banyak banget partisipannya, banyak banget anggotanya. Bagaimanapun juga, ini adalah perpanjangan dari Pegadaian. Jadi kalau semakin banyak yang partisipasi, berarti insya Allah tandanya Pegadaian diterima masyarakat. Tandanya Pegadaian bisa bersinergi dengan masyarakat. Jadi saya ucapkan terima kasih dan semoga acara seperti ini bisa terus dikembangkan, bisa terus hadir ya Pak ya. Mudah-mudahan jumlah agennya bertambah, bertambah banyak. Dan semakin banyak yang merasa teruntungkan oleh Pegadaian, bisa bekerja sama dengan Pegadaian. Mudah-mudahan Pegadaian makin berguna untuk masyarakat, khususnya di Sumedang. Harapannya semakin banyak yang bisa bersinergi dengan Pegadaian. Karena sekarang Pegadaian Pak, pasarnya udah kita dari level bawah sampai level atas itu ada produk pemasarannya. Jadi untuk urusan kredit, solusi permasalahan ekonomi, pebiayaan, investasi, saya harap semuanya sih ke Pegadaian. Karena Pegadaian itu bersatu dengan masyarakat. Semua ada, semua terjangkau, dan sesuai dengan motto kita yaitu bersama menggapai cita dan mengatasi masalah tanpa masalah. Mudah-mudahan kedepannya semakin maju Pegadaian di Sumedang. Terima kasih telah menonton!